Kita mulai ya market review kita untuk hari Kamis hari ini. Nah apa yang kita lihat sebenarnya kalau dari indeks harga saham gabungan sih kita tidak melihat ada sesuatu yang perlu kita bahas ya. Memang indeksnya memang sedang dalam keadaan sideways dan itu mungkin ya teman-teman juga udah tahu ya kita udah review ini cukup banyak. Jadi ini mungkin akan sampai akhir September. Kalau sampai berkepanjangan berarti mungkin sampai ke pertengahan Oktoberan juga masih memungkinkan ya. Kita masih belum melihat ada sentimen-sentimen yang cukup bagus untuk mengangkat indeks ya. Kemarin ada laporan mengenai surplus neraca perdagangan dan itu juga tidak terlalu direspon oleh pasar ya. Surplus neraca perdagangan kemarin kita memang lihat ya semua karena harga komoditi ya. Harga komoditi yang meningkat. Terus habis itu memang eksportnya memang lagi dibutuh-butuhkan ya. Jadi hampir boleh bang tidak ada sesuatu yang cukup menarik. Dan saya boleh katakan begini ya. Surplus neraca perdagangan kita kemarin itu cukup rapu. Cukup rapu karena ya berdasarkan komoditi kan. Jadi kalau mengutip pernyataan Pak Jokowi waktu groundbreaking pabrik baterai listrik ya memang Indonesia itu depend banget on komoditi ya. Dia apa namanya kita lebih banyak mengeksport barang-barang mentah ya atau hasil-hasil tambang mentah dieksport begitu saja tanpa ada nilai tambalnya dan ya itu karena adanya kemarin dibilangnya apa ya sebuah eforia di komoditi ya. Itu kita bilang istilah mereka apa gitu. Saya lupa ya. Nah itu jadi harga komoditi pada naik cukup tinggi. Jadi tidak heran ya kalau misalnya surplus dari neraca perdagangan kita cukup tinggi. Itu kalau di technical kita bilangnya all time high ya. All time high banget kan. Nah dan menurut saya itu sesuatu yang cukup rapu. Cukup rapu dalam arti gini. Kita kan selalu mengeksport. Nah itu ya Bu Suri ya. Yang kita eksport itu barang mentah. Jadi bahan-bahan baku yang kita eksport. Terus kita import balik itu barang-barang jadi. Jadi ya menurut saya sebenarnya tidak ada nilai tambah sama sekali apa yang kita lakukan gitu. Selama kita punya hasil bumi mungkin masih cukup bagus. Masih bisa lah kita lakukan ya. Tapi kalau misalnya hasil bumi ya hasil tambang segala macam udah bakalan berakhir. Habis gitu ya. Kayak minyak bumi segala macam akan habis. Kita ngapain gitu. Ya kan? Nah jadi makanya kita harapkan mungkin ya dengan pabrik baterai listrik ya nikel kita bisa diolah menjadi baterai. Nah baterai itu baru kita eksport ya. Menjadi sebuah barang jadi yang nilai tambahnya cukup besar. Ya kita harapin seperti itu. Itu pun ya kalau boleh dikatakan ya nikelnya kita itu juga bukannya sebuah komoditas yang berlimpah-limpah ya. Bukan berlimpah-limpah. Jadi ya kita mau nggak mau ya harus bisa menjadi negara dengan daya saing dalam hal barang jadi. Bukan hanya mengandalkan hasil-hasil bumi yang ya boleh dibilang semua orang juga bisa. Yang penting punya mesin, punya teknologinya. Habis itu mereka tinggal gali, tinggal di-dexport. Karena itu tidak ada nilai tambah sama sekali kan. Jadi kayak kita bilang apa ya? Ya kalau ada yang gampang ngapain cari susahnya. Ya kan? Nah itu ya. Itu kurang lebih. Jadi neraca perdagangan tidak terlalu direspon. Ya karena memang sesuatu yang sifatnya temporer kan. Kalau harga komoditas mulai turun lagi ya otomatis neraca perdagangan kita akan mulai kembali minus gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa apa-apa yang menarik di komposit ya. Jadi masih dalam keadaan sideways. Ya jadi saya akan masuk langsung ke saham-saham yang mungkin bisa kita review hari ini. Oke? Nah kita mulai pertama adalah antam. Antam ya udah groundbreaking ya. Nickel naik terus. Kok dia turun? Betul ya? Dia turun. Nah secara teknikal memang kita masih melihat kita masih melihat antam itu masih cenderung yang kita sebut sebagai retest ya. Retest kembali ke trendline. Oke? Tetapi dengan candle yang besar hari ini, candle yang sangat yang kita boleh bang, itu momentum yang cukup besar tetapi tidak disertai oleh volume. Nah itu ya. Jadi kita masih bisa sedikit gitu ya, sedikit mengholt saham ini dulu sampai mungkin ya stop loss kita ke trigger atau apa ya. Selama dia masih berada di trendline, selama dia masih retest ya trendline tersebut, tidak ada sesuatu pun yang kita lihat secara teknikal itu sudah jelek ya. Kita masih bisa hold untuk si antam ya. Nah cuman yang kita khawatirkan adalah ini candle ini, candle yang besar ini. Candle yang besar ini kan melambangkan sebuah momentum kan. Ada penurunan yang cukup drastis. Ya apakah ini sell on news? Apakah ini tandanya bahwa harga antam sudah price in atau bukan ya? Kita tidak melihat itu, tapi kita lihat dulu secara teknikal. Nah secara teknikal, kita memang melihat ada support di situ. Di situ ada M20 dan M50 ya. Plus di situ juga ada, sorry, anointingnya jangan dicoret ya. Oke? Nah di situ juga ada trendline di sana kan. Jadi kita lihat, kita mau tunggu adalah bagaimana reaksi si antam ini pada hari Jumat besok ya. Tapi yang pasti adalah tekanan jual terutama dari forense ya, dari asing ya, itu cukup besar diantam beberapa hari ini. Pada saat dia sudah breakout ini, jadi di atas ini nih, posisi di atas, kalau teman-teman lihat ya, itu memang posisi sedang dijual atau dilego sama asing. Apakah di hari Jumat atau minggu depan itu tekanan jualnya sudah mulai berkurang atau belum, ya kita tinggal tunggu. Yang pasti adalah, yang kita lihat adalah volume-nya itu pada saat turun itu memang kecil. Nah volume pada saat turun itu masih kecil, ya kita masih bisa berharap bahwa si antam ini sedang melakukan retest. Itu satu ya. Kedua adalah tinggal sesuaikan dengan trading plan kita. Jadi kalau teman-teman masuk di area-area sekitar ini, ya ini kan setelah dia breakout kan kita masuk di candle selanjutnya kan. Nah kalau teman-teman masuk di area sekitar, kalau saya itu average-nya itu sekitar 2.400 sekian. 2.400 sekian. Nah jadi saya tinggal menanti apakah stopless saya akan ter-trigger atau tidak. Nah kalau sampai stopless saya ter-trigger, ya saya akan keluar dulu. Itu aja. Buat saya si simple itu, kalau misalnya teman-teman tinggal follow the trading plan saja. Kalau plan-nya itu masih oke, kita lihat ya secara teknikal kelihatannya memang ada retesting di situ ya. Nah kalau dia masih ada retest, terus habis itu stopless kita masih belum kena, ya kita tinggal ikut aja. Ya apalagi kalau kita lihat ya futures-nya ya dengan adanya pabrik baterai listrik sudah mulai, harga nikelnya kita cek sebentar ya, harga nikelnya juga kelihatannya juga sudah naik kembali ya. Kemarin sih naik ya. Kita lihat sebentar nikel. Nah ya, nikel, oh ini hari ini dia turun ya. Hari ini nikel turun tetapi ini masih ketahan ya kurang lebih ya. Kalau kita lihat ya nikel ya, seperti antam kan, dia melakukan retesting. Sebentar saya ambil drawernya. Nah, dia melakukan retesting juga. Nikel nggak lewat? Oke. Ya ini ya. Nah kita melihat ada kemungkinan, ada kemungkinannya untuk nikel sendiri, dia juga melakukan retest ke arah trendline itu. Setelah dia break, ini kan ini kalau dia break nih, break kemungkinan besar dia akan retest. Nah pada saat setelah retest, bagaimana dengan? Reaksi dari si harganya, kita tinggal ikutin. Nah ini adalah salah satu dari komoditi yang dipunyai oleh si antam ya, nikel. Oke. Nah yang lain adalah gold. X-A-U-U-S-T. Kalau box seatnya sendiri, saya sih tidak melihat itu menjadi sesuatu yang akan mendukung pendapatan antam ke depannya. Nah ini kalau yang emas memang dalam kondisi yang sedang dalam tekanan jual ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia masih dalam pattern ini lah ya. Ini memang masih agak lama ya. Nanti dia akan jadi naik, naik ke atas, naik ke atas, atau turun ke bawah. Nanti kita tinggal reaksi aja kalau teman-teman ada di trading emas ya. Tetapi kita lihat ya, kecenderungan yang ada untuk harga emas sendiri adalah dia turun. Nah turun, kita tinggal lihat ya, trend line ini kan masih cukup bagus ya untuk menahan pergerakan harga ya. Nah pada saat dia turun sampai ke sini, bagaimana reaksi harganya? Ya kalau dia cukup kuat, berarti ada peluang dia kembali naik. Nah kalau teman-teman ada ya trading gold ya, teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk swing dari bawah sini sampai ke atas. Yaitu yang kita lihat dari emas. Nah jadi dua komoditi dari si antam itu memang mengalami penurunan ya. Kalau gold sih memang dia masih dalam trend sideways-nya. Sedangkan kalau nickel, kita memang melihat dia masih dalam keadaan retest ya. Pullback ke arah trend line. Pullback ke arah trend line, lihat ya. Ini pullback ke arah trend line. Memang candle-nya lumayan besar, tetapi itu juga ada perlawanan di situ kan dengan candle hijau yang gede juga. Dan pada saat dia naik, memang gap-nya cukup banyak. Oke. Nah jadi kalau menutup gap atau dia pullback, ya saya cenderung akan mengatakan ini lebih ke arah pullback-nya. Nah kalau dia posisi pullback, maka kita tinggal menunggu aja reaksi dari si harganya itu akan sempurna. Seperti apa? Apakah setelah nickel ini mulai mantul, mulai melanjutkan trend ya. Bagaimana dengan antam. Oke. Nah jadi sekali lagi balik ke antam. Kita kalau lihat dari teknikal, kita memang masih melihat dia sedang dalam keadaan pullback. Walaupun dengan sebuah candle momentum yang cukup besar. Oke. Ya itu satu. Terus habis itu, tapi tidak disertai oleh volume yang besar. Jadi seperti seakan-akan anomali di sini. Apakah dia cuma mau mengusir, ya terus habis itu mereka mulai melakukan koleksi di bawah, ya kita nggak tahu. Tetapi teman-teman juga mesti perhatikan faktor hari Jumat besok. Atau faktor akhir pekan, ya akhir pekan. Jadi kalau faktor akhir pekan kan banyak terjadi profit taking juga di situ. Apakah antam masih ada tekanan jualnya atau tidak, kita tinggal lihat ya. Tapi yang pasti adalah, ini area berapa ya. 2.400 itu teman-teman boleh perhatikan. 2.400, jadi kalau dia masih bisa berada di atas itu, ya kita masih bisa hold lah ya. Itu saya pertama. Kedua, kalau teman-teman mau ikuti trading plan, berarti selama dia belum kena stop loss kita, ya sudah kita ikut aja. Jadi stop loss itu adalah sebuah sinyal buat kita, oh ini udah nggak pas. Ya ini sudah, plan kita sudah tidak dituju oleh pasar, jadi kita tinggal keluar. Nah kalau saat ini, memang kita lihat teknikalnya kan dia masih dalam keadaan retest ya. Dalam keadaan testing di trendline, terus ada MA20, MA50, itu pas persis di situ. Nah kita tinggal menunggu aja. Dua hal, stop loss kita ke trigger atau dia bener-bener nyungsep ke bawah ya. Dengan mengkonfirmasi si candle yang gede ini. Oke ini antam. Oke, nah kalau TPIA, TPIA itu kemarin kan baru rate issue ya. Jadi ada sekitar 15% saham yang sudah berpindah tangan ke perusahaan Thailand ya. Perusahaan oil Thailand ya, kalau nggak salah ya. Nah karena rate issue-nya sudah selesai, terus habis itu kalau kita lihat dari teknikalnya, teman-teman bisa perhatikan ya teknikalnya ya. Dia kemarin kan sempat testing ke arah support. Nah dia sudah sempat tes ke support. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau mengambil, itu memang kesempatan bagus di, ini berapa hari yang lalu ya. Minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Atau mungkin ya sekitar hari-hari awal-awal minggu lah ya. Karena dia sudah testing di bawah sini nih. Ya, oke. Nah apa yang kita lakukan, ini kan dia udah break. Ini dia udah break ya. Teman-teman, kita tidak pernah mengejar kan. Kita tidak mengejar saham-saham yang sudah berlari. Jadi apa yang kita lakukan buat teman-teman di kelas, teman-teman sudah bisa mulai hitung komet. Ya, hitung pergerakan menuju ke uptrend. Jadi membentuk dululah strukturnya. Higher high, higher low-nya. Higher high, higher low. Nah teman-teman kalau misalnya udah mulai melihat higher high low, ya, nah disitu adalah sebuah sinyal buat teman-teman untuk bisa melakukan pembelian. Atau kalau misalnya teman-teman lihat yang di sini ya, ini yang kedua ya. Saya mau kasih lihat ya, teman-teman. Lihat kan ini ada MA20 dan MA50 di situ. Nah pergerakan harganya ada di mana? Ada di bawah garis intong. Kalau ada di bawah garis, lebih baik teman-teman tunggu di atasnya dulu. Jadi kalau ini kita sebut sebagai awan atau cloud-nya. Nah teman-teman bisa tunggu dia break dulu ke atas awan, kemudian dia retest kembali ke bawah awan. Baru teman-teman ambil. Ini untuk TPIA. Kalau saya lihat tuh ya, TPIA kurang lebih seperti itu. Teman-teman masih bisa buy karena... Sebentar. Kita lihat ya, gedenya ini. Jadi teman-teman masih bisa buy. Kalau teman-teman udah buy kemarin, target teman-teman bisa kurang lebih di atas ini lah ya, sekitar 9.000. Kalau buy di bawah ya, nanti target teman-teman masih bisa ada di sekitar 9.000 untuk swing. Nah itu, itu untuk TPIA. Tapi kalau sekarang, saya cenderung adalah, lihat saham yang lain dulu lah, karena dia udah jalan soalnya. Dia udah confirm, dia udah mulai jalan. Nah ini kan udah lari. Itu pertama, teman-teman bisa tunggu dia di atas awan, pullback, baru teman-teman ambil. Nah kedua, teman-teman bisa tunggu dia base. Dia bisa sedikit base, mungkin dari sini ya. Nah dia bisa konsolidasi aja sebentar. Yang penting konsolidasi. Kenapa konsolidasi? Ya sekali lagi saya ulangi ya. Karena agar kita bisa melihat gimana stop loss kita berada. Ya kalau sekarang stop lossnya mana? Berarti teman-teman harus tabel di sini. Kejauhan terlalu gede. Jadi risk-nya itu udah membesar. Oke? Jadi posisi kita buka harus selalu dengan kondisi low risk. Makanya saya senangnya adalah dia melakukan konsolidasi. Kalau dia melakukan konsolidasi, kita bisa lihat stop loss kita bisa taruh di mana. Ya itu poin yang teman-teman harus pegang ya. Buka posisi selalu dalam keadaan low risk. Jangan mengejar saham-saham yang sedang berlari kencang. Oke? Nah abis itu kita lihat lagi doit. Doit itu kemarin kalau nggak salah sempat itu ya. Sempat jadi trading idea kita ya. Doit. Teman-teman kalau misalnya udah buy, ikutin aja dengan trailing ini. Ya buat trailing stopnya. Oke? Seandainya kalau udah buy ya. Jadi artinya kalau misalnya dia terus jalan, ini udah 1, 2, 3. Nah ini mungkin teman-teman kalau yang ketinggalan buy ya. 3, 12 sampai ke 3, 30. Nah area ini teman-teman bisa jadikan itu buat area yang teman-teman boleh jagain nih. Buat yang belum beli ya. Teman-teman bisa jagain ya. Kalau konservatif ya teman-teman tunggu dia break dari 3, 30. Jadi 3, 30 break, cicilan pertama, terus pullback, cicilan kedua, habis itu dia lanjutkan. Nah buat agresif ya ini adalah area 3, 1, 2 sampai 3, 30 teman-teman bisa mulai melakukan cicilan. Oke ini yang buat agresif ya. Kalau dia bisa melakukan best di sana atau konsolidasi ya, itu lebih baik. Lebih seneng kita. Jadi stop lossnya udah kelihatan jelas di sana. Oke? Jadi buat teman-teman yang agresif, silahkan bisa buy di 3, 1, 2 sampai 3, 30. Buat teman-teman konservatif, tunggu dia break 3, 30. Ya ini untuk doit. Oke? Habis itu ACST. ACST ini sebenarnya masih cukup lama ya. Tapi teman-teman kalau mau swing di sini juga bisa. Ya ini. Oke. Ini hanya buat swing aja ya. Teman-teman bisa ambil. Oke. Nah teman-teman bisa ambil ya sekitar sekitaran ya sekitaran berapa ini? Kalau misalnya kita lihat di sekitar 2, 3, 6 sampai 2, 42. Jadi kalau dia bisa pullback. Dekat-dekat trendline ini deh ya. Dekat-dekat trendline. Habis itu teman-teman bisa swing ke atas. Swingnya berarti sampai sekitar 300-an. Ya. Nah itu ya. Jadi pastikan trendline ini tidak jebol. Oke. Kalau dia jebol ya berarti dia akan balik ke sekitar 200. Nah ini kalau teman-teman alumni ya. Teman-teman pasti tahu ya. Ini masih di fase B. Jadi masih agak-agak long ya. Buat kita melakukan untuk trading ya. Tapi kalau teman-teman mau swing saja di sini. Rensya itu kurang lebih sampai ke 3, 1, 4. Ini Rensya jadi paling tinggi. Nah buat kita nggak usah tahu maruk-maruk banget ya. Di sekitar 300. Ya 300 aja udah maksimal. Udah boleh melakukan profit taking saja di situ. Buat swing aja ya. Buat swing. Ingat ya. Oke ini untuk ACST. Nah main. Main itu harusnya udah jalan kan. Ini main itu masih dalam formasi yang sama ya. Jadi target kita ada di 9.20 sampai 9.55. Itu masih menuju ke target. Dia menuju ke sana. Oke. Jadi ini masih swing aja ya. Teman-teman ya. Dari sini menuju ke 9.20 sampai 9.95. Jadi dia masih on the track ya. Asa hari ini kalau tidak salah dia breakout ya. 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 Oke. Ini masih bisa cicil sih kalau misalnya itu ya. Cuma ini memang jujur ya. Kalau kita mau katakan yang saham ini sudah bener-bener udah cukup tinggi ya. Apakah dia masih akan lebih tinggi lagi nih. Karena kondisinya sudah all time high kan. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dia all time high. Nah. Apa yang kita lakukan teman-teman sebenarnya masih bisa ya. Kalau misalnya dia tidak pull back. Dia kalau dia tidak pull back ya. Ini soalnya breakout-nya juga dalam breakout yang tanggung sekali ya. Karena ada shadow di atasnya. Jadi ada kecenderungan. Asa ini masih akan pull back. Kalau dia masih akan melanjutkan trend-nya ya. Dia masih akan pull back dulu. Kalau teman-teman mau ya. Tungguin asa dia pull back. Ya. Pull back aja ke daerah sekitar berapa ini. 2.500 sampai 2.600. Teman-teman bisa tunggu dia pull back ke situ. Bisa nggak dia pull back ke situ? Apa namanya semua kemungkinan pasti. Apa? Semua kemungkinan sangat mungkin bisa terjadi ya. Di dalam apa? Di dalam trading kan. Apalagi dia breakout itu baru breakout yang kecil doang. Ini jujur tanggung banget ya. Dia breakout-nya ya. Tidak full candle lagi. Di situ ada shadow di atas. Dengan sebuah volume yang sangat besar. Volume-nya sangat gede ya. Tetapi hanya melahirkan candle sekecil gini. Teman-teman bisa lihat ya candle ini. Kenapa saya bilang tanggung ya. Candle ini volume segede gini. Dengan candle ini volume-nya cukup segini. Ya kan? Berarti dia kan benar-benar tanggung banget kan. Kecuali kalau dia bisa full body. Itu akan jauh lebih confirm lagi untuk breakout-nya. Jadi kalau misalnya besok dia pull back. Tungguin aja di 2.50-2.60. Kalau misalnya agak agresif dikit. Teman-teman bisa tunggu di sebentar. Tunggu di sekitar ini. Di berapa? 2.780. Area itu lah. Teman-teman bisa tungguin. Oke. Itu untuk ASA. Tapi pergerakannya akan setinggi apa? Nobody knows. Karena ini udah all-time high ya. Jadi all-time high otomatis the sky's the limit. TPI sudah kita bahas tadi. Ini volume-nya di atas rata-rata. Itu saham yang mana ya? Oke. Lanjut ke saham Mark ya. Mark sudah jalan belum ya? Apa dia masih tetap di situ ya? Oke. Masih belum bergerak juga ya. Ini saham masih belum bergerak juga. Sementara teman-teman kalau misalnya itu ya. Ada pilihan yang lain. Pilih dulu yang lain. Itu aja. Pilih dulu yang lain. Karena ini saham kalau dia bergerak kenceng-kenceng ya. Tapi kalau enggak dia akan lelet sekali di situ aja. Jadi kalau teman-teman yang punya Mark ya. Sementara yang masih belum jalan pilih yang lain dulu aja. Tunggu sampai dia udah breakout dari trendline tadi. Nah ini agro. Seperti yang kita sudah bahas di hari Sabtu ya. Teman-teman yang agresif mau buy. Berarti buy di sekitar trendline. Oke. Nah ini sekarang dia udah naik. Apa yang kita lakukan sebenarnya. Kita tinggal nunggu aja dia bisa break gak dari sini. Udah itu aja kalau memang teman-teman yang konservatif ya. Tunggu dia bisa break gak dari situ. Kalau dia bisa break baru kita ikut saja. Kalau yang agresif. Kalau teman-teman udah melakukan cicilan kan dibawa kan. Jadi tinggal trailing stop saja. Kita tinggal nunggu nih kalau dia gak. Trendline ini gak kuat. Maka ada kecenderungan untuk dia turun kembali ke bawah. Tinggal kalau dia turun kembali ke bawah. Mungkin dia mau menyelesaikan pattern ini akan lebih baik. Lebih cantik juga buat kita ya. Buat ngelihat. Ya kayak gini ya. Kayak di belakang ini. Ya sebelumnya. Kita berharap ya. Apa namanya. History bisa repeat ya. Kalau dia ini. Nanti tinggal teman-teman ukur aja sampai kemana dia. Oke. Ini harapan kita loh ya. Ini ingat ya. Ini bukan kendak market. Jadi tinggal kita cocokkan aja. Market akan seperti apa. Oke. Nah habis itu kita lanjut ke BSDE. BSDE. Oke. Nah ini BSDE ya. Kemarin kan kita udah lihat ya. BSDE ya. Ini tinggal kita. Roundingnya masih bagus ya. Nah teman-teman ini harusnya udah mulai. Saya buang dulu ini ya. Nah biar teman-teman bisa cek ini. Ini roundingnya harusnya cukup bagus ya. Masih cukup ikut ya rounding ini ya. Oke. Nah. Nah kalau teman-teman yang agresif itu teman-teman udah bisa mulai buy. Tinggal ikutin aja roundingnya. Ya buat teman-teman yang konservatif. Tunggu di ini nih. Kalau dia break dari 1150. Nah. Jadi tinggal cocokkan aja dengan gaya trading kita ya. Saya trading gayanya seperti apa. Kalau memang kita adalah konservatif ya. Berarti tunggu di neckline-nya di 1150. Tapi kalau misalnya kita agresif. Teman-teman bisa ikutin sih sebenarnya. Ya. Cuman ya. Resiko menjadi agresif adalah menunggu. Ya. Bisa jadi kita masuk. Tapi dia belum bergerak. Atau bisa jadi kita sudah masuk. Ya. Dia geraknya cuma pelan-pelan-pelan saja. Ya. Tinggal cocokkan. Makanya kembali ke gaya trading kita. Kita langsung seperti apa. Oke. Nah. Nah. Habis itu PT-PP. Tadi pagi saya sempat share ya. CAC-nya kalau nggak salah ya. Hari ini berhasil break nggak dia? Kalau tidak berhasil ternyata. Jadi tunggu dulu dia break. Oke. Tunggu dulu dia break. Ini masih dalam keadaan tetap menunggu. Jadi ini udah kita bahas di hari Selasa yang lalu ya. Tetap menunggu. Oke. Demikian juga dengan WIKA. WIKA harusnya kalau PT-PP begini dia juga ikutannya. Bener ya? Nah. Jadi tetap menunggu sampai dia benar-benar break. Stay di atas. Stay di atas. Kalau dia benar-benar bisa break ke atas. Nah. Itu cicilan pertama teman-teman ambil. Kemudian kalau dia bisa pull back kembali. Itu adalah cicilan kedua teman-teman. Oke. Nah. Ini sekedar ini aja. Sekedar apa yang sering saya lakukan ya. Kalau dia break. Ini kan teman-teman lihat kan. Dia rangingnya segeda gini. Ya. Segeda besar ini kan. Nah tinggal teman-teman ukur dia breaknya sebesar apa dibandingkan dengan si base ini. Oke. Kalau dia break lebih besar dari base. Atau dia break dengan kekuatan yang cukup besar ya. Misalnya. Contoh sampai sini lah. Ya. Kalau dia sampai sini dia break ya. Ini ya. Ini kan dia cuma segeda gini. Berarti kurang lebih satu banding satu. Betul ya? Nah kemungkinan besar dia akan pull back cuman sampai ke resisten ini. Oke. Ya. Dia akan pull back sampai ke resisten itu. Tapi kalau misalnya dia break out tapi cuman kecil. Ya. Kayak tadi asa gitu ya. Nah ada peluang dia akan balik-balik untuk retest ke supportnya. Support dari ranging itu. Ya karena kekuatan dia pada saat dia break itu enggak. Enggak. Enggak besar. Oke. Ya. Jadi ini karena dia lagi ranging ya. Teman-teman tinggal lihat dia breaknya itu kekuatannya berapa gede. Nah breaknya kalau kekuatannya cukup besar. Ada peluang dia mampir. Dia pull back ke arah resisten top. Ya. Tinggal tunggu aja di resistennya. Ya itu untuk wika. Habis itu Adi. Harusnya sama ya. Nah ya. Ini ya. Ini yang saya bilang ya. Ini kan dia sempat break nih. Lihat ini si Adi. Adi kan dia break ya. Lihat. Dia breaknya gimana. Ini kan range-nya di sini. Range-nya segede gini. Betul ya. Dia break cuman segini. Nah. Ini ada peluang dia akan retest kembali ke support. Ya itu ya maksud saya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Untuk konstruksi betul. Mereka udah siap jalan ya. Tinggal kita nunggu sinyal aja. Dia break apa enggak. Nah buat konstruksi. Skor untuk konstruksi buat saya. Itu yang bagus itu cuman PTPP sama wika. Yang lain kayak Adi, WSKT, segala macam. Itu berat diutang. Ya berat diutang. Jadi kalau dia berat diutang ya. Bunganya kan gede ya. Operasionalnya habis untuk bunganya. Sayang aja masyarakat kita ada di situ. Oke. Jadi ya ambil yang bagusnya aja. PTPP atau wika. Itu toh sama aja kan. Sama-sama sama konstruksi juga. Betul ya. Oke. Nah habis itu kita lihat yang selanjutnya. Agro udah kita bahas ya. Kita lihat yang bris. Bris kebetulan hari ini. Eh tanggal 15 ya. Tanggal 15 efektif. Dia masuk ke FTSE. Dan tidak main-main. Dia dari small cap langsung masuk ke kategori big cap. Betul ya. Kategori big cap. Nah tapi kita lihat ya. Kelihatannya udah price in ya. Apalagi balancingnya belum terjadi atau seperti apa. Nah kita nggak tahu ya. Oke. Tapi secara teknikal kita memang melihat bahwa dia memang belum selesai. Oke. Ya kan. Dia memang belum selesai. Jadi ya tinggal kita tunggu aja sampai dia kelar. Ya ini berarti ya tinggal tunggu aja sampai dia bener-bener selesai. Baru kita masuk. Oke. Kalau nggak ya teman-teman ya berarti cuma bisa buat swing saja. Swingnya itu ya berarti tinggal tunggu dia. Ini nih ya. Ini kan dia udah ranging di sini nih. Ya. Nah kita tinggal tunggu dia mau break ke bawah atau break ke atas. Kalau break ke ini harusnya sih risk rewardnya sangat-sangat nggak. Itu ya cuma 1 banding 1 doang. Buat saya tidak menarik ya. Saya boleh katakan begitu ya. Nah tapi kalau misalnya dia bisa break kemudian dia retest kembali ke arah support ini. Ya mungkin teman-teman masih bisa melakukan pembelian ya. Pembelian dalam arti untuk swing sampai ke atas sini. Kan stopless kita di bawah sini. Ya berarti risknya itu kan terbatas. Ya kan. Rewardnya ada di atas. Jadi minima 1 banding 2 dapat. Coba kita cek sebentar. Ya kalau misalnya saya ambil di sini ya. 1 banding 2 nya. Ya oke ya. 1 banding berapa nih? 1 banding 5, 1 banding 4 masih bisa. Ya. Ini ya 1 banding 4 juga masih bisa. Untuk risk reward ratio nya ya. Artinya dia harus ke bawah dulu. Ke sekitar support ya. Dan dia bisa mantul dari situ. Berarti stop loss kita bisa ada di bawah support itu. Nah tinggal kita ikut buat swing sampai ke trendline saja. Kalau dilihat dari sini itu 1 banding 4 masih bisa. Oke. Nah habis itu teens. Ya teens juga itu menjadi salah satu dari sektor sektor tambang ya. Apa kita udah bisa masuk? Ini kan belum break sama sekali ya. Jadi kita masih belum masuk. Oke. Jadi tunggu dia break. Tunggu dia break out. Ya break out yang ini sebentar. Nah dia break out ya. Kita baru mulai masuk. Oke. Ini kalau misalnya mau masuk agresif juga segala macam juga udah gak terlalu ini ya. Apa namanya. Risk nya juga udah mulai di. Agak jauh kan. Kalau kita masuk sekarang itu di 1.400. Ya berarti kita taruh di sekitar 1.300. Itu risk nya udah cukup besar. Oke. Bex bagaimana? Bex. Dia kan akan mulai itu ya. Right issue ya. Kalau kita lihat untuk Bex. Saya buang dulu ya. Nah kalau kita lihat untuk Bex. Saat ini masih belum terjadi apa-apa ya. Sebentar. Oke. Sebentar. 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 Bex. Nah. Jadi tungguin aja dulu sampai dia benar-benar selesai. Habis itu baru kita mulai bertindak ya. Pertama cek dulu right issue nya kapan. Itu dulu. Cek right issue nya kapan. Memang sekarang kita boleh bilang apa ya. Pemerintah Bantuan memang udah mulai ada kayak komitmen kepada bank ini. Kalau kemarin kan kayak setengah-setengah ya. Apalagi DPR nya juga sudah mulai. Perhatian ke bank ini juga udah mulai. Terus abis itu apa perkembangan ke depannya ada digitalisasi. Ada kerjasama-sama Amazon untuk cloud nya. Ya kita tinggal lihat ya. Dari teknikal nya sih kita masih menunggu bagaimana reaksi dari harganya. Ini kalau misalnya kita lihat dari harganya sendiri. Ya mungkin baru akan bisa bagus. Ini di atas 120an. Oke tetapi ini karena ada co-protection. Tapi kita belum tahu ya kapan dia akan melakukannya ya. Jadi tinggal tungguin. Kalau dia sampai sudah memutuskan co-protection nya kapan. Ya tungguin sampai co-protection nya selesai aja baru kita mulai menganalisa itu. Nah tapi ya cukup menarik sih. Maksudnya secara teknikal untuk si Bex. Oke. Nah habis itu Aisyah. Aisyah sekali lagi ya. Kita masih menunggu. Menunggu pergerakannya. Ini sampai sekarang kita masih belum melihat ada pergerakan di situ. Kalau di Sabtu yang kemarin ya. Kita memberikan dia waktu. Kita memberikan dia waktu. Ini mau sampai kapan nih FTSE. Sudah mengumumkan dia udah masuk. Sudah mulai laba. Terus habis itu ada peluncuran produk baru. Oke. Manajemen baru di situ. Ini makanya kita sedang menunggu. Memang harus kita akui ya. Yang tidak menyenangkan dari trading itu adalah menunggu ini. Ini sebentar lagi harusnya udah break. Ini tinggal dikit lagi break. Tapi masih di situ-situ aja. Nah sekarang tinggal. Ini permainan psikologi sudah ya. Apakah teman-teman masih bisa menunggu atau tidak. Kalau saya sih ya jujur ya. Saya boleh katakan untuk Aisyah saya udah mulai jamuran sih ya. Nah ini tinggal kita kitanya aja. Nah dari kasus Aisyah. Saya mungkin juga boleh memberikan sedikit ya. Sedikit war. Apa namanya. Sedikit saran kepada teman-teman. Kenapa kita harus selalu menggunakan uang bebas. Oke. Nah pada saat teman-teman menggunakan uang bebas. Sudah masuk dalam setup-setup seperti ini. Loh kok dia belum bergerak juga gitu ya. Kita nggak menjadi khawatir. Kita nggak menjadi khawatir. Karena itu uang bebas ya. Apalagi mungkin setup-setup yang lain masih belum jalan. Ya sudah. Berarti kita bisa tetap ada di sini. Betul ya. Nah jadi kalau teman-teman menggunakan uang bebas. Jadi apa ya. Jadi tidak ada rasa khawatir. Oh ini uang udah mau dipakai nih. Ini bunganya sudah mulai jalan dan lain sebagainya. Oke. Oke. Nah habis itu Zinc. Zinc ini saya nggak tahu skornya berapa ya. Saya hampir nggak pernah ya. Ya ini Zinc ya. Memang kalau lihat trend-nya. Kalau lihat teknikalnya. Dia udah dalam keadaan low risk. Oke. Tapi saya kurang paham ya. Tapi kalau lihat dari ini. Lihat dari catnya. Ini kelihatannya lebih banyak ke arah gorengan ya. Daripada sesuatu yang berhubungan dengan fundamental. Jadi ya tinggal waspada aja. Tapi kalau memang lihat teknikalnya. Ya dia memang ada di sekitar support 1-2-4. Itu aja saya bisa komentar untuk ini. Karena saya tidak begitu tahu tentang perusahaan ini. Cuma lihat dari teknikalnya. Saya tidak terlalu suka ya. Karena pergerakannya kecil-kecil-kecil. Beng. Gede ya. Terus abis itu volume-nya juga besar-besar semua. Ya berarti pergerakannya cukup aktif ini. Tapi tidak bergerak kemana-mana harganya. Itu kan sesuatu yang teman-teman juga boleh curiga ya. Nah kalau untuk teknikal seperti ini. Tentu akan melahirkan risk yang terbuka ya. Kalau saya boleh katakan gitu lah ya. Risk yang cukup terbuka. Karena kita tidak tahu. Ini coba lihat ya. Ini sekarang ya. Ini pergerakan candle-nya kan hampir doji-doji-doji kan. Tapi volume-nya lumayan gede. Oke. Lumayan gede. Nah ini volume-volume candle-kecil. Tapi volume-nya juga bisa besar-besar di daerah sini. Nah jadi buat saya tidak terlalu menyenangkan untuk trading di saham-saham seperti ini. Walaupun secara teknikal ya dia memang ada di dalam risk yang kecil ya. Ada di support di 124. Itu aja saya bisa komen. Soal buy emang enggak ya. Udah teman-teman tinggal balik ke teman-teman sendiri. Oke. Nah IPCC ini kan issue merger ya. Kalau lihat dari teknikal-nya kita masih menunggu. Kalau teman-teman yang konservatif bisa mulai buy kalau dia break di 6.80. Itu ya. Kalau misalnya teman-teman agresif teman-teman lihat enggak? Di bawah sini ada trendline-nya. Nah kalau dia bisa menyentuh di trendline itu dan cukup kuat teman-teman bisa mulai buy. Yang agresif ya. Yang agresif teman-teman bisa mulai buy. Menunggu ya udah pasti akan menunggu nih. Dari sini aja kita udah bisa lihat kemungkinan besar akan menunggu. Tinggal teman-teman tentukan saya mau agresif atau saya mau konservatif. Kalau untuk IPCC dengan ada issue merger segala macam saya cenderung akan konservatif. Kenapa? Karena euforia bisa aja terjadi di sini. Nah kalau euforia terjadi kan berarti itu kan pergerakan berdasarkan euforia. Bukan berdasarkan perubahan pada fundamental segala macam kan. Nah padahal kalau misalnya kalau lihat IPCC harusnya pendapatan ke depannya akan naik ya. Kenapa? Karena kita lihat pesam-sam perusahaan-perusahaan otomotif kayak Astra, kayak Imas. Ya itu kan mulai naik. Nah kalau dia mulai naik itu kan berarti memang ada penjualan pada mobil-mobil kan. Nah penjualan pada mobil harusnya udah mulai ada peningkatan pada kegiatan si IPCC. Karena IPCC kan lebih ke arah handling untuk yang otomotif itu kan. Kita lihat yang seperti itu. Tapi ini pergerakannya ya cukup mengecewakan ya. Otomotif sudah mulai jalan tapi dia masih belum. Apa yang dia tunggu kita nggak tahu. Nah jadi reaksi saja kalau buat saya IPCC saya akan tunggu di sekitar 680-700. Kalau dia bisa break disitu baru kita mulai bicara. Ya walaupun secara teknikalnya kelihatannya memang menarik ya. Dia sudah mulai di ujung-ujung nih. Ya apakah akan dia break atau tidak. Itu yang kita sedang tunggu ya. Oke nah habis itu DKFT. Ini DKFT adalah saham nickel yang kita bilang dalam keadaan paling murah. Oke paling murah untuk DKFT. Di ukuran nickel ya. Nickel kan ada INKO, ada ANTAM, ada harum. Dan ada si DKFT. Jadi ya kalau misalnya kita lihat untuk ukuran harga dia paling murah. Oke. Nah habis itu secara teknikal bagaimana? Teman-teman bisa mulai spekulasi buy sebenarnya. Di nickel. Eh di DKFT. Di nickel ya. Ya di DKFT. Teman-teman bisa spekulasi buy. Ini areanya berapa ya. Sekitar 1.30-an ya. Ya 133 sampai... 130 sampai 140 lah. Nah itu area teman-teman kalau misalnya mau melakukan cicilan, buat agresif terutama ya. Bisa mulai collect nih. Stop loss teman-teman berarti di bawahnya. Ingat ya. Kalau misalnya dia kena stop loss, teman-teman keluar. Oke. Tetapi pada keadaan saat ini kita lihat DKFT itu dalam keadaan low risk. Ya. Nah tinggal keputusan teman-teman berani buy apa enggak. Untuk saham ini. Oke. Nah habis itu kita lihat MAPI. MAPI untuk MAPI ya. Sekali lagi. Kalau untuk MAPI ya saya tetap akan menunggu. Nih teman-teman tadi kan saya udah bilang kan. Kalau box ini lihat dia breakout-nya cuman secuil tok ya. Bener nggak? Secuil tok ya. Nah jadi ada peluang dia akan kembali lagi retest ke support. Oke. Nah buat saya apa yang saya lakukan. Ya karena saya udah tahu dia box-box-box sampai ke atas ini. Ini kemungkinan dia akan konsolidasi di atas ya. Target saya kan di atas. Saya buy itu udah di sekitar 600-an. Jadi saya tinggal ikutin trend-nya aja. Selama trend-nya masih utuh. Tidak patah. Ini lihat ya. Ini trend-nya kan. Ini low. Ini lower high. Ini higher low. Ini higher low ya. Jadi selama trend-nya itu masih belum patah. Dan secantik ini. Ini box-box-box gitu ya. Nah itu saya tetap akan ikut. Saya akan ikutin. Apalagi dari sentimen dari katalis yang ada untuk MAPI. Itu masih cukup kencangan. Akhir tahun ini Subways mulai datang. Terus Burger King. Ini kan dikasih waktu 2 bulan. Untuk dipertimbangkan. Untuk dilakukan due diligence. Jadi ambil nggak 85% dari Burger King Indonesia. Nah kalau jadi ambil Burger King Indonesia. Bagaimana MAPI? MAPI kan punya 35%. Ya otomatis akan terdilusi kan. Menjadi sekitar 15%. Apakah itu akan dilakukan atau tidak. Nah teman-teman ini bisa tinggal langsung cek tuh. Kalau sampai dilusi. Bagaimana dengan kinerja dari Burger King ini ke pendapatannya si MAPI. Kalau masih tidak terlalu gede-gede banget. Harusnya tidak akan berpengaruh terlalu besar. Nah habis itu dari MAPI. Grup ini sudah mulai mendatangkan cukup banyak ya. Brand-brand dari luar ya. Masuk ke Indonesia. Ketiga teman-teman juga bisa cek adalah PPKM. Benar ya PPKM ya judulnya ya. Nah PPKM ini kan sudah dilonggarkan. Sudah sangat longgar kalau saya boleh katakan seperti itu ya. Jadi ya saya masih tetap bisa hold untuk si MAPI ya. Oke. Itu untuk MAPI. Nah habis itu Raja. Sama Raja juga. Ya buat teman-teman yang agresif. Sebenarnya sih kita masih bisa lakukan cicilan ya. Nah buat teman-teman yang konservatif sekali lagi ya. Ini di hari Selasa yang lalu juga kita sudah sempat bahas ya. Tunggu dia break 2-1-2. Benar ya? Ya 2-1-2. Dia break dari situ baru teman-teman ikut ya. Atau yang lebih konservatif lagi ya. Tunggu dia break dari pattern ini. Atau dia berada di sekitar 270 ya. Sampai 286. Kalau bisa dia break keluar dari situ. Ya teman-teman ini tapi ini sudah konservatif banget ya. Nah buat kita ya. Kenapa kita berani beli di harga bawah sini. Ya lihat ya. Dia sedang dalam keadaan konsolidasi di sini. Tidak ada new law lagi di situ. Betul ya? Ini law yang ada. Ini law. Ini law. Ya kan? Tidak ada new law lagi. Makanya kita berani agresif untuk si Raja. Nah kalau teman-teman konservatif ya. Tunggu dia break lah 2-1-2. Baru teman-teman baik. Ya itu dasar dari kenapa kita berani rekomendasi si Raja ya. Ini TCPC. Ini TSPC apa? TCPC emang ada? Oh iya ada ya. Oh bukan ini Nasdaq punya kok. Mau TSPC kali ya. Kalau TSPC dia belum kemana-mana. Ya dia belum kemana-mana. Jadi ya karena karakter saham ini tidak akan kemana-mana ya. Jadi yaudahlah kita gak usah bahas ini ya. Tunggu dia sampai bereaksi baru kita bicara lah. Ya nah keras. Keras buat saya. Saya tetap melakukan cicilan ya. Teman-teman lihat ya. Kenapa kita melakukan cicilan. Oke. Ini nih bahas keras lagi. Kalau kata-kata setilnya. Ini low. Ini low. Ini low. Oke dia udah mulai naik ke atas. Dia mulai naik ke atas. Habis itu konsolidasi di sini. Oke. Stop lossnya kelihatan gak? Ya jelas banget di sini. Ya gak perlu harus sampai ke bawah. Ya kalau teman-teman mau taruh di bawah. Karena dia mempertimbangkan mungkin pergerakannya akan besar. Ya silahkan teman-teman bisa taruh di bawah. Oke. Kalau teman-teman buy di bawah. Ya stop lossnya udah di bawah situ. Ini udah adalah trend yang tinggal kita ikutin doang sih. Sebenarnya. Cuma tinggal tunggu dia break. Itu doang sih masalahnya. Dan kalau udah masuk di bawah-bawah sini. Ya posisi sekarang adalah menunggu. Ini yang saya bilang. Ya yang kita harapkan kan dia terus naik kan. Tapi masalahnya kan tidak seperti itu pergerakan harga. Ya ini kan dia seperti ini sekarang dia menunggu. Betul ya. Sekarang sentimen kan keluar banyak banget tuh. Kata-kata setil. Dia bikin sub holding lah dan lain sebagainya. Ya jadi posisi keras adalah menunggu. Buat teman-teman kalau misalnya saya belum ikut gimana? Saya mau buy ya. Nah kalau mau buy daripada teman-teman menunggu ya. Berarti buy lah di atas ini. Ini berarti sekitar 540-an. Ya baru teman-teman masuk 540 sampai 550. Teman-teman baru masuk ya untuk Krakatau Steel. Oke. SMBR. SMBR. Mungkin sementara semen itu mungkin udah mulai cooling down ya. Nah teman-teman tinggal cek ya ini untuk SMBR ya. Area ini nih. Ini berapa sih ukurannya? Ini 100 poin loh. 680 sampai 780. Oke. Ini adalah sebuah area yang cukup besar ya. Buat yang harus ditembus oleh si SMBR. Tetapi pergerakannya sebenarnya udah mulai naik-naik terus kan. Teman-teman cek ya. Dia udah dalam posisi up kan. Walaupun pelan-pelan. Nah. Moga-moga ya dia bisa best di sini. Untuk bisa break dari sini. Oke. Kalau teman-teman udah buy ya teman-teman tinggal ikutin trendnya aja. Dari trendline itu teman-teman bisa jadiin trending stop. Buat teman-teman ya. Kalau enggak ya teman-teman lebih baik tunggu di atas 800 aja buat beli SMBR. SMBR. Nah SMBR ini kan ini salam semen ya. Nah teman-teman cek juga dengan sektornya. INTP, SMGR, SCMB itu bagaimana. Kalau mereka bisa bergerak bareng-bareng ya akan lebih kuat ya. Tapi kalau untuk yang semen. Teman-teman masih bisa tungguin yang namanya INTP. Saya jauh lebih senang ada di NTP. Apa yang kita tunggu? Ini 11.625. Ini udah kita bahas cukup lama ya. Tunggu dia break dari situ. 11.675. Dia break dari situ baru teman-teman ikut. Atau yang buat yang agak-agak agresif ya. Nggak usahin nunggu ya. 11.6 kok kayak jauh banget gitu ya. Nah teman-teman tinggal tunggu nih. Ini kan teman-teman bisa lihat ya ada trendline di situ ya. Nah teman-teman bisa mulai masuk pada saat dia break trendline itu dulu. Tapi kalau enggak ya lebih baik di 11.625. Baru teman-teman baik ya. Oke ini asa menurut saya sih udah terlalu tinggi ya harganya ya. Jadi ini pergerakan-pergerakan apakah akan menjadi euforia apa tidak. Teman-teman tinggal cek aja ya. Kalau udah ikut pada saat dia break ya trending stopnya agak ketat aja. Ini memang udah di atas kan dan ini udah dalam kondisi old time high lagi. Kalau old time high kita tahu sendiri ya the sky is the limit. Jadi kita tinggal lihat aja bagaimana pergerakan euforiannya. Nah temas. Temas belum break. Itu doang. Saya boleh katakan temas belum break. Jadi kita masih menunggu ya temas ini break baru kita ikut. Ya ini kan belum break. Sama sekali belum break. Padahal saya pikir kemarin udah break. Udah mau break ya. Udah jalan padahal. Udah sampai ke 300 mentok. Kalau dia belum break yaudahlah. Kita enggak perlu reaksi apapun. Kalau dia udah break baru kita ikut. Ya 314, 300. Ya kemarin itu sekitar-sekitar itu. Jadi break baru ikut. Oke. Doit udah kita bahas. Oke. Hoki ya. Udah lama banget enggak bahas saham ini ya. Coba kita lihat sebentar. Oh. Oh dia udah mulai tidak turun ya. Nah Hoki ya. Dia udah mulai. Oh ini baru mulai. Nah kalau teman-teman cuma mau swing doang dari sini ya. Tungguin aja di bawah. Tungguin di 1.700an ya. Ya ampun. Kasian juga Hoki ya. Nah tunggu aja di area ini nih. Ya buy di area bawah sini. Ya buy di area bawah sini. Ya 179 sampai 183. Buy di area situ. Ya sell di 220an. Sell di sana. Jadi ini trading range-nya untuk si Hoki. Ya jadi dia mungkin dia masih belum akan bergerak. Ini masih take time yang cukup lumayan lama ya. Untuk dia bergerak ya. Kita enggak tahu. Dia akan bergerak kapan ya. Tapi ini. Mana ini ya. Oh ini. Ini A. Ini baru B. Baru mulai B. Baru mulai B. Ini baru secondary testnya ya. Jadi 180. 180 ya itu adalah area supportnya dia. Ya kalau sampai dia spring berarti dia akan turun di bawah 180. Oke. Tetapi kalau teman-teman hanya mau swing saja di situ. Ya swing aja ke sekitar 200. Tapi ini menurut saya risk rewardnya enggak terlalu gitu ya. Enggak terlalu menyenangkan juga. Cuman range-nya cuma sekecil gini. Jadi ya saya boleh katakan sekarang adalah ini masih lama. Ini baru dalam baru confirm bottom-nya di mana. Baru confirm bottom-nya di mana. Jadi belum akan bergerak di sini. Jadi ya kita masih akan melihat hoki ini sideways ya. Dengan range segini ini 180 sampai 220 ya. Range-nya itu kurang lebih segitu. Kalaupun naik ya naik sedikit lah ya. Di atas 220 sedikit ya. Tetapi ya range-nya itu akan jadi segitu. Trading range-nya. Oke. BRMS. Apa yang mau dibahas dengan saham? Ini sebentar kita lihat. Ini juga. Ini sebenarnya saham ya. Kalau lihat dari teknikalnya. Dia sebenarnya udah break dari trendline. Ini saham jauh lebih punya peluang untuk dia turun ke bawah daripada dia naik ke atas. Ya kenapa? Karena ini lihat ya. Ini udah break ya. Terus dia udah retesting. Ya ini udah tinggal tunggu break ke bawah. Kalau tidak ada sesuatu yang menarik di sini ya. Kelihatannya dia akan masih sesuai dengan teknikal. Break ke bawah. Ya BPKP sekali lagi. Kita akan tunggu. Kita akan tunggu sampai dia selesai competition. Baru kita bahas lagi. Ya MLPL harusnya udah mulai target tuh ya. Ya ini dikit lagi ya udah mulai target ya. Di berapa ini? Hampir sekitar 600 ya udah mulai target. Tinggal lihat ya. Dia bisa break dari trendline itu apa enggak. Ya kalau enggak ya mungkin dia akan turun lagi. Ini masih fase downtrend-nya ya. Lihat ya. Ini masih fase downtrend-nya. Ini trendline kan adalah downtrend line kan. Ya untuk menjaga trend-nya kan. Jadi kalau dia belum break. Dia tidak bisa break ke atas. Ya berarti dia akan jenerung turun ke bawah. Oke ini untuk MLPL ya. Oh zinc sama repo. Pantas ya. Jadi kalau repo ya udahlah. Enggak usah diapapain. Ya Mayora kemarin pada hari Kamis itu. Kalau nggak salah sudah sempat kita bahas ya. Oh ini udah break. Oke. Nah Mayora ya. Ingat ya. Dari Selasa kemarin kita lihat. Adalah ini area ini 2. 2.400. Dia break dari situ baru ikut. Oke. Break dari situ baru ikut. Ini kelihatannya dia masih akan ada di. Nanti dia ini. Ini nanti kemungkinan besar dia masih akan ada pullback sedikit di sini. Ya baru lanjut. Ya tunggu dia break di 2.400 baru teman-teman ikut. Itu ya Mayora. Betul Pak. Ini cukup menarik. Nah tinggal tunggu dia break 2.400 baru ikut. APLN bagaimana? APLN kayaknya selasa kemarin udah kita bahas. Nah dia masih dalam keadaan pullback. 1.373 itu belum break. 1.373 belum break. Termasuk kemarin Asri juga belum break. Tidak jadi break. Ya benernya. Ya 189 nya dia tidak berhasil ke atas. MAPI kalau mau entry bagaimana caranya? Ya MAPI kalau teman-teman mau entry tunggu dia break dari boxnya. Ya 7.757.80. Dia break dan dia bisa stay di atas. Ya baru teman-teman masuk di situ. Ya pastikan dia break dulu. Ya BRPT. BRPT kemarin kita udah bilang kan ya. Angka 1000 itu cukup menarik untuk BRPT. Ya nih ya ceceng ya. Ini ceceng lagi nih. Angka 1000 itu cukup menarik untuk BRPT. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin. Ikutin dengan trenan ini coba. Ya nih ya. Trenan ini. Oke. Oke. Ya tapi angka 1000 itu cukup menarik untuk BRPT. Ya teman-teman tinggal ikutin ya. Ini kalau misalnya boleh saya sarankan ya teman-teman kalau misalnya mau masuk BRPT. Angka 1000 iya buat yang agresif cukup menarik. Nah tapi kalau misalnya teman-teman konservatif lebih baik tunggu dia bisa break dari tren lain itu. Dia break dari tren lain itu. Ini aja kalau dia break dari tren lain masih ada tren lain lagi di atas. Ya jadi apakah nanti dia akan turun dulu terus habis itu baru break. Nah ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan gaya teman-teman ya. Yang agresif ya cicilnya dari sini atau cicil di angka 1000 ini sebenarnya cukup menarik ya. Karena kita bisa stop loss di bawah candle ini. Ini possible banget. Kan ini di bawah sini kan ada lagi. Apalagi tren lainnya masih di bawah sini nih. Tadi sampai mana ya? Kija. Kija udah bergerak ya. Saya taunya dia masih down. Oh dia masih down kok. Ini masih belum menarik buat saya ya. Kenapa kalian dia masih fasenya itu strukturnya itu masih ya masih dalam keadaan downtrend kan? Masih dalam keadaan downtrend. Jadi ya daripada kejamannya SSIA. SSIA gimana ya? Nah dia udah break nih. Ini lagi. Dia stay di atas kan? Ini 5.20-nya masih belum break ya. Tapi dia udah stay di atas dari pergerakan struktur sebelumnya nih. 5.10-nya dia udah break. Oke. 5.20-nya udah bisa mulai buy lah. Ya itu buat teman-teman yang agresif. Kalau teman-teman yang konservatif sekali lagi tunggu dia break dari weekly trend lainnya. Oke. Same. Same masih ada yang menarik ya. Ini biarkan dia selesai dulu sampai ke ujung baru kita ikut aja. Nah abis itu BBRI. Kita lihat sebentar. BBRI ya. Oh ini udah mulai break ke bawah nih. 3.300 masih gitu. Nah ya. 3.600 nih. Tinggal teman-teman jagain. Sebenernya kalau lihat dari keseluruhannya ya. Ini kalau teman-teman alumni pasti tahu ini adalah SOW-nya. Ya makanya kenapa kita tunggu dia break trend line dulu baru kita ikut. Selama trend line itu belum break, dia belum ke atas, kita nggak ikut. Itu aja. Untuk BBRI. Kalau dia SOW-nya ada peluang sebenarnya untuk dia jebol ke bawah. Ya kalau jebol ke bawah berarti ini ya. Support-nya kurang lebih disini. Lumayan soalnya. Jadi untuk BBRI sekali lagi tunggu dia break trend line ini baru kita ikut. Ini untuk BBRI. Ini untuk BBRI udah. BDMN. Ya BDMN. Ini baru mulai. Ini adalah trading range untuk si BDMN ya. Jadi kalau ini adalah bottom-nya disini. Low-nya disini ya. Teman-teman tinggal ikutin ini trading range-nya di 3.000 ya. 3.050 ya. Ini masih kalau lihat dari ini ya. Ini masih perjalanan masih cukup jauh. Perjalanan masih cukup jauh. Walaupun isunya soal akuisisi Gojek dan lain sebagainya sudah mulai. 2.415 ya. Kalau memang mau ya Pak. Jadi kalau misalnya udah-udah masuk ya. Trading stop aja. Jadi ini adalah stop loss kita di bawah situ. Ini yang posisi bawah. Ini adalah stop loss kita kan. Kalau dia bisa naik sampai ke atas sini. Ini akan menjadi trading stop tuh. Trading stopnya. Yang dia naik ya. Target saya sih sebenarnya nggak mulut-mulut ya. Cuma sampai ke 3.000 dulu untuk swing. Tapi kalau dia bisa naik terus. Ya berarti 3.050 ini akan menjadi trading stop selanjutnya. Ya kalau dia naik lagi bagaimana? Ini ada. Ini trend-nya kan sebenarnya cukup bagus ya. Ini kalau warna birunya itu adalah M50. Warna birunya itu adalah M50. Ini biru ini ya. Adalah M50. Ini jadikan itu aja menjadi trading stop. Jadi ikutin M50-nya. Kalau dia naik, dia akan terus naikkan. Nah itu jadi trading stop. Kalau sekarang jadi stop loss-nya. Sekarang jadi stop loss kita kan. Ini M50-nya sekarang ada di... Di 3.000... Oh, 2.391. Berarti stop loss-nya. Nanti tinggal ikutin aja kalau dia naik terus. Nah ini M50 akan jadi kayak jalannya. Untuk nangkep harganya kalau sampai jatuh dan break dari situ keluar. Itu aja ya untuk BDMN. Ira, 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 Ira ya. Saya nggak tahu trend-nya itu masih ada nggak sih Ira ya. Jarum suntik segala macam juga. Oh, ini Ira ya. Nah Ira ini ya. Oke. Ini tungguin dia selesai. Ini harusnya udah mau selesai. Lihat ya. Ya itu ya. Ini udah mau selesai kan. Tungguin aja. Tungguin. Kalau udah punya, tungguin. Kayaknya kalau belum punya, tunggu dia break aja dari trend-nya ini. Oke. AMRT. Oke. Oke. Gajah tunggal akan jadi saham terakhir kita ya. AMRT. Lihat. AMRT. Ini mulai kecil-kecil nih. Nanti tinggal tunggu dia penentuan. Kalau udah punya barang, ikutin. Ikutin dengan drilling stock-nya ya. Tapi kalau belum punya barang, tunggu dia ke bawah aja. Ke bawah baru buy, sell di atas. Ini nanti akan tambah besar ini. Lihat ya. Dia akan tambah besar ya. Dia akan tambah membesar, tambah membesar. Jadi, buy di support, sell di resistance. Jadi, ini tinggal lihat aja nih. Lorong harganya. Kurang lebih akan seperti itu. Ya. Oke. GJTL. GJTL kayaknya masih belum bergerak ya. Uits. Udah break malah. Ini kalau buat saya, ini harusnya udah kena stock loss, udah lama banget. Nah, sekarang posisinya GJTL ini udah break dari apa yang kita mau malah. Kita kan nunggu dia break ke atas. Betul ya. Ini dia malah break ke bawah. Nah, ke posisi dia break ke bawah. Ini sebenarnya kalau udah nyangkut begitu ya. Saya nggak tahu Pak Tony itu berani nggak untuk membuang barang. Ini dari 920 ke 720 berarti udah loss berapa banyak ya. Bikin trading plan baru aja. Kalau saya boleh sarankan adalah gitu ya. Bikin trading plan baru. Tapi dengan adanya, dengan teknikal seperti ini, dia udah break dari 745. Ini harusnya udah memberikan kepada kita sinya keluar. Jadi kalau dengan break 745, ini sasaran selanjutnya ada di 670. Kita nggak tahu dia akan naiknya kapan. Tapi dari kemarin, kemarin kan kita berharap adalah GJTL itu menyelesaikan ini, terus break ke atas kan. Kita maunya begitu kan. Oke, nah hari ini dia memberikan kepada kita sinyal. Gue nggak jadi ke atas. Dia ke bawah. Oke, memang volumenya masih belum itu ya. Memang volumenya masih nggak terlalu besar. Lihat ya. Volumenya memang nggak terlalu besar. Tapi ya, tapi teman-teman bisa lihat ya. Pergerakannya, pergerakan harganya itu kan sebenarnya didominasi oleh warna merah. Jadi tekanan jualnya memang masih sangat tinggi. Tekanan jualnya itu masih sangat tinggi. Yang kita berharap itu adalah dia mengecil di sini. Ngecil. Mengecil itu habis itu udah mulai yang hijau-jauh keluar. Oke. Tapi ini kita lihat tekanan jualnya kembali lagi nih. Jadi selernya nongol lagi. Nah kalau seler nongol lagi, 670 kemungkinan besar akan menjadi sasaran selanjutnya. Ya ini, makanya ini mungkin ya kayak iris bawang jadinya. Yang volumenya kayak gini doang nih. Kayaknya kendoran sebesar-besar ini. Jadi tinggal iris bawang. Iris bawang dalam arti ya nangisnya pelan-pelan. Ini kurang lebih untuk review kita hari ini ya. Pak Tony kalau misalnya saya boleh sarankan adalah perhatikan risk manajemennya. Itu aja. Nah sekarang tinggal bagaimana kebesaran hati kita aja sih. Masih sanggup berapa lama menahan? Ngomongnya gimana ya? Saya agak susah ngomong juga. Sanggup berapa lama melihat merah ini ada di Porto kita. Tapi kalau misalnya, kalau saya boleh sarankan adalah, kalau Pak Tony cut loss ini, berarti kan modelnya balik. Modelnya balik. Nah modal balik ini bisa menjadi modal awal untuk masuk ke posisi-posisi yang baru. Siapa tahu ya dari posisi yang baru itu akhirnya mendapatkan cuan-cuan-cuan akhirnya bisa menutupin loss yang di gajah tunggal. Oke itu satu ya. Kedua, perhatikan setiap kali buka posisi, stop loss-nya di mana? Itu aja. Stop loss-nya di mana? Terus jangan pernah lupa lihat cat. Kalau udah beli di 1920, ini berarti udah beli pada saat eforia. Pada saat semua orang mengatakan gajah tunggal. Jadi perhatikan, ini mungkin pelajaran ya. Pelajaran yang bisa dicatat gede-gede. Ini udah pasti terjebak pada eforia. Akhirnya beli di pucuk. Itu satu. Kedua, pasti tidak lihat cat waktu beli. Pokoknya asal buy aja. Dalam posisi, dia udah di atas-atas ini. Udah di kondisi ada di pucuk-pucuk. Nah, itu sebabnya kenapa setiap kali saya share, berita dan lain sebagainya, itu saya selalu sertakan cat. Agar teman-teman bisa lihat, oh ya ampun, ini udah tinggi banget ya. Nah, jadi bisa menjadi pertimbangan. Kita mau buy, buka posisi apa tidak. Itu. Jadi ya, saya pikir ya, ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang bagus. Semua orang pasti pernah mengalami nyangkut atau loss yang begitu besar. Saya juga pernah. Tetapi dengan luka-luka yang ditimbulkan, setidaknya membuat kita lebih berhati-hati ke depannya. Apa yang kita lakukan sekarang, ya masa lalu, masa lalu. Masa depan, kita nggak mau lubang-lubang itu akhirnya membuat kita celaka lagi. Itu aja sih. Jadi perhatikan risk management-nya. Itu aja kunci dari trading sebenarnya. Jadi kalau, kan kita tidak bisa mengharapkan market selalu setuju sama kita, kan? Market always right. Jadi kita tinggal bisa cocokkan dengan trading plan kita dengan market. Kalau dia tidak sesuai dengan plan kita, di mana saya harus keluar. Ya, itu ya teman-teman ya. Market review kita hari ini. Semoga, semoga ini bisa cukup bermanfaat buat teman-teman ya. dan silakan dianalisa kembali apa yang kita utarakan menjadi ide kita hari ini. Oke. Thank you, teman-teman. Thank you untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Minggu depan. Oke. Tetap semangat. Salam cuan semuanya. Salam tim. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton